Bertempat di Gedung Tengku Maharatu Siak, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Siak Dota Randa Haji Arasida Al-Fedri melantik Ketua Penggerak PKK 14 Kecamatan Sekabupaten Siak. Dalam sambutannya usai melantik Ketua PKK Kecamatan Sekabupaten Siak, Arasida mengucapkan selamat kepada Ketua yang baru dilantik dan berharap Ketua PKK Kecamatan bisa bekerjasama dengan lintas sektor yang ada di daerah. Dan setiap Ketua PKK diharapkan dapat berperan aktif sebagai penggerak, contoh dan tauladan bagi anggota PKK yang dibinanya, serta mengaktifkan kembali Desa Wisma yang ada di kampung-kampung. Mengawali sambutan ini, sebenarnya saya ingin mengucapkan selamat kepada Ibu-Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan yang baru saja dilantik. Mudah-mudahan Ibu dapat melaksanakan amanah yang cukup berat ini dengan hati yang ilas. Karena memang PKK ini kita tidak punya gaji, tidak punya apa-apa, oleh karena itu memang kita bekerja harus dengan ilas, dengan penuh tanggung jawab dan juga dengan keseluruhan. Saya berharap tentunya Ibu-Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, beserta pengurus Tim Penggerak PKK sekabupaten siap, mendaknya kita bisa menjadi penggerak. Selain menjadi penggerak, kita juga sebagai motivator, fasilitator, promotor, edukator, dari semua kegiatan-kegiatan dan program-program kerja yang ada di Kecamatan kita masing-masing. Karena sebagaimana kita ketahui juga, karena PKK ini anggarannya terbatas, maka saya berharap kepada Ibu-Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, beserta seluruh pengurus, bisa bekerja sama tentunya dengan hintas sektor yang terkait, kemudian bersinanggilah dengan organisasi-organisasi perempuan di sana. Kemudian saya berharap juga teruslah melakukan pembinaan, secara terus-menerus, baik itu kepada para tajar PKK, kemudian pada kelompok-kelompok dasar Wisma, serta masyarakat-masyarakat luas. Kemudian saya berharap juga Ibu berperan aktif dalam melaksanakan pembangunan, terutama dalam melaksanakan sepuluh program pokok PKK. Saya berharap kepada Ibu-Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan, Tentunya didukung oleh seluruh pengurus, Ibu-Ibu harus mau, kemudian tahu, serta mampu menjadi ganda terdepan dalam menunjukkan pribadi yang berkualitas, baik itu dari segi pendidikan, dari segi moral, dari segi sosial, budaya, kesehatan ekonomi, maupun lingkungan hidup, sesuai dengan pokok-pokok atau kelompok kerja yang ada di PKK kita. Selanjutnya, Wakil Bupati Siang, Hosni Merza, juga menambahkan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan yang baru saja dilantik, agar dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang marak saat ini terjadi, terutama isu stunting, masalah kenakalan remaja dan narkotika, dan sebagainya yang butuh perhatian bersama untuk menyelesaikannya. Dan izinkan saya pada kesempatan kali ini membacakan sambutan pengobati dalam langkah perlantikan oleh PKK Kecamatan Se-Kawadensia tahun 2022. Bahwa Pak, Ibu-Ibu, hadirin dan undangan yang saya hormati, mengawali sambutan ini, saya atas nama pemerintah dan selalu pembina Tim Penggerak PKK Kecamatan Se-Kawadensia yang telah dilantik pada hari ini, semoga senantiasa diberikan Allah SWT dalam bimbingan dan pertolongannya, sehingga dapat menjalankan tugas dan amalat yang telah dipercayakan dengan sebaik-baik. Melalui kesempatan ini, saya berpesan kepada Ibu-Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan yang baru saja dilantik, agar dapat memahami tentang sebutu program pokok PKK, dibuat agenda prioritas PKK berdasarkan hasil RAKERNAS ke-9 PKK tahun 2021, serta program-program prioritas PKK yang akan dilansanakan seperti program gerakan yang bernama Pak Redi, Pak Redi, Galeri Plani, hati-hatinya PKK, dan keluarga PKK Gagang Berjana, sehingga dapat dilansanakan secara sukses dan optimal. Di samping ini, Ibu-Ibu juga diharapkan dapat mengerakkan PKK yang merupakan mitra kerja pemerintah dalam menghadapi beberapa isu utama, di antaranya itu penguatan ekonomi masyarakat. Dan juga saat ini, tidak kalah penting adalah penurunan angka stunting. Penjagaan stunting sangat penting dilakukan dengan tujuan agar anak-anak Indonesia khususnya, di SIA, dapat tumbuh dan berkembang secara baik dan optimal. Dengan disertai kemampuan emosional, sosial, dan fisik, yang siap untuk belajar serta mampu berinovasi dan berkompetisi di tingkat ulaman. Sebagai mitra strategis pemerintah, PKK menjalankan peran yang sangat penting dan signifikan terutama dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga, serta mendukung dan menyusiskan berbagai program pemerintah daerah, terutama yang sejalan dengan 10 program pemerintah PKK, dengan ikhlas dan sukarela. Dari pekan baru, naik kapal dilatih, benda menuju keperluan berarti. Tahniah Ibu-Ibu PKK yang telah dilatih, tugas dan pengabdian sudah dinatih. Tanjak melayu benda tak sudah, dibakai oleh Tengku Buang Asmara. Tugas amanah sungguh tak mudah. Berikhtialah kemudian berprakar kepada Allah semangat. Anak darah bergurau senang, sama serupa cantik balasnya. Ucapkan terima kasih pula untuk Ibu-Ibu PKK yang lalu, yang bekerja keras melaksanakan tugas dan amanah. Hadir dalam pelantikan ini selain Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Sia, para camat dan perwakilan organisasi wanita yang ada di Kabupaten Sia. Tim Liputan mengabarkan.